Peringatan HUT TNI yang ke-73 tahun 2018 ini mengambil tema Profesionalisme TNI untuk Rakyat Tema singkat namun padat ini mengandung makna Bahwa TNI yang senantiasa ditingkatkan profesionalismenya Melalui berbagai pendidikan latihan persenjataan aluksista Serta dipenuhi kesejahteraannya oleh negara adalah semata-mata untuk seluruh rakyat Indonesia Profesionalisme TNI diwujudkan dalam pelaksanaan operasi dan kegiatan-kegiatan serta latihan TNI Dalam rangka menjalankan tugas pokok Yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Serta melindungi sekena bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Dari segala ancaman dan gangguan TNI juga turut serta dalam menjaga perdamaian dunia Dengan mengirimkan pasukan Garuda dalam misi persetikatan bangsa-bangsa ke berbagai negara Sebagai bentuk pasifasi negara dalam memujudkan perdamaian dunia Kiprah TNI dalam berbagai bentuk penugasan Baik di dalam maupun di luar negeri Membentuk TNI menjadi postur yang disegani Sebagai alat negara, tugas TNI tidak lepas dari berbagai tantangan Saat ini maupun di masa depan yang semakin komplek Perkembangan TNI, ekonomi, dan teknologi global Telah menciptakan ruang dan dimensi Dan metode keperangan baru Krisis ekonomi yang diikuti dengan ketegangan Percaturan politik global Membawa ketidakpastian dan kekhawatiran Dalam menjangkau prospek masa depan Kemajuan teknologi yang sangat berguna Bagi kehidupan manusia juga membawa dampak Distruktif di berbagai informatika Di bidang informatika, cyber, komunikasi, transportasi Biomolekular, militer, ruang angkasa, dan lain sebagainya Ketidakpastian akibat krisis ekonomi, politik, dan kepemimpinan global Yang dikatalisasi oleh disruksi teknologi Membawa perang tidak lagi terbatas Atau restricted war Dalam suatu batas teritorial Perang tidak lagi menjadi tidak terbatas Unresticated war Masuk ke berbagai dimensi Seperti perang ekonomi, perang dagang, perang hukum Perang cyber, perang opini, dan bahkan akhir-akhir ini Kita menyaksikan adanya perang mata uang di berbagai negara Era perang kinetik bergeser ke arah perang digital Non-lethal Tetapi tetap menimbulkan dampak sangat merugikan Bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara Konsep-konsep ini pun mengaburkan filosofi perang konvensional Selain melayarkan dimensi-dimensi ruang palagan baru Juga menggeser dimensi waktu Karena perang-perang tersebut terjadi di masa damai Selain menghadapi kompleksitas tantangan ke depan Kita juga harus menghadapi gejula alam Yang terjadi akhir-akhir ini TNI sebagai satuan yang siaga di masa damai Harus membantu pemerintah menanggulangi bencana Yang terjadi di berbagai daerah Pada tahun 2018 ini TNI telah terlibat dalam penanggulangan bencana Di berbagai daerah Seperti kejadian luar biasa gizi buruk Di Asmat, Papua Letusan Gunung Agung di Bali Kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera Gempa bumi di Lombok Dan saat ini gempa bumi di Paluan Tugas lain yang tidak kalah pentingnya adalah Membantu pemerintah dalam mengatasi aksi terorisme Pernegakan hukum di laut Pengamanan wilayah udara Serta terlibat dalam pengamanan event-event strategis Nasional dan Internasional Seperti pengamanan Asian Game Asian Paragame Dan pengamanan sitang tahunan IMF World Bank di Bali Tantangan masa kini Yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah Herupiko kehidupan politik Dan demokrasi bangsa Indonesia Namun demikian diharapkan Proses demokrasi tersebut Tidak menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa Terima kasih telah menonton!